Ini Rio, seorang pencari kerja yang sedang kesulitan mencari kerja. Di masa pandemi saat ini, mencari kerja menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Beratus-ratus lamaran dan berkali-kali interview ia hadiri, namun gagal. Bekerja di perusahaan manufaktur luar negeri adalah impian terbesar Rio. Sayangnya impian tersebut belum tercapai, karena Rio tidak bisa mendapatkan informasi yang cukup terkait bursa kerja di luar negeri. Sampai akhirnya, ia menemukan sistem layanan ketenaga kerjaan. Sistem layanan ketenaga kerjaan adalah aplikasi yang dapat membantu pekerja migran Indonesia mendapat pekerjaan baik di Indonesia maupun di luar negeri dengan mudah dan aman. Sistem layanan ketenaga kerjaan sudah terintegrasi dengan aplikasi Sapa Warga. Sapa Warga adalah platform aplikasi yang dapat mempermudah warga dalam menyampaikan aspirasi, mendapatkan informasi, serta mendapatkan layanan publik. Untuk mengakses sistem layanan ketenaga kerjaan ini, para pencari kerja hanya perlu mengunduh aplikasi Sapa Warga, kemudian dapat langsung mengakses sistem layanan ketenaga kerjaan dengan mudah hanya dalam satu platform. Jika mengalami kesulitan, para pencari kerja dapat mengunjungi hiring hall yang terintegrasi dengan Simajabar dan mendapatkan bantuan langsung dari operator desa untuk mengakses sistem layanan ketenaga kerjaan ini. Cukup lengkapi data profil agar akunmu terverifikasi untuk membuka fitur-fitur yang dapat memudahkanmu mencari lapangan kerja. Pastikan data diri diisi dengan benar sesuai dengan dokumen yang diunggah. Jika mengalami kesulitan dalam pengisian data profil, operator desa siap membantu. Para pencari kerja hanya perlu mengakses fitur hubungi operator desa, kemudian pilih sesuai dengan daerah masing-masing. Sistem layanan ketenaga kerjaan akan membantu pencari kerja untuk menjalani seluruh proses perekrutan. Dari mulai mencari loongan kerja, melengkapi dokumen yang dibutuhkan, meningkatkan kompetensi, proses keberangkatan, hingga perlindungan di negara penempatan. Assessment Center akan dikelola langsung oleh Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi, terutama dalam bidang penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, bidang BLK, bidang pelatihan dan produktivitas, dan bidang humas. Tugas utama Assessment Center adalah memverifikasi data pencaker, data perusahaan, dan data loongan pekerjaan yang masuk, baik dari negara penempatan maupun dari dalam negeri. Support Center akan dikelola langsung oleh Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi. Tugas utama Support Center adalah melacak dan memantau keberadaan para PMI melalui GPS, memberikan layanan helpdesk 24 jam sebagai perlindungan kepada PMI, di mana PMI tersebut dapat melaporkan kendala yang dihadapi secara real time, dan juga menangani laporan dari PMI kepada pihak terkait. Admin Center adalah layanan terpadu satu atap atau LTSA, yang terintegrasi dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memfasilitasi PMI dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan saat akan berangkat ke negara penempatan. Dengan adanya admin center yang terintegrasi, diharapkan seluruh dokumentasi dapat tervalidasi dengan benar, sehingga tidak ada lagi PMI yang berangkat menggunakan dokumen palsu atau tidak sesuai prosedur. Training Center, bertugas untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan kompetensi untuk para PMI, sesuai dengan kualifikasi dan persyaratan dari pasar kerja yang diterbitkan perusahaan terkait. Bekerja cepat, mudah, dan aman melalui sistem layanan ketenaga kerjaan. Ayo unduh dan gunakan sekarang! Terima kasih telah menonton!